Tiga orang pria di kota Manado, Sulawesi Utara harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi tersangka pengepul anjing curian. Dalam operasi penangkapan para tersangka, petugas menyita sekitar 28 ekor anjing. Tiga pria ini tak berkutik saat petugas mengamankannya di kawasan Karombasan, Manado, Sulawesi Utara. Tugas peringkus ketiganya karena mereka menjadi tersangka pengepul anjing hasil curian. Ketiganya hendak membawa puluhan ekor anjing yang telah mati ini untuk mereka jual ke pasar. Dari tangan ketiganya, polisi mengamankan barang bukti 28 ekor anjing dan mobil minibus. Ini kita melaksanakan penangkapan, melakukan pencurian binatang atau ternak. Dalam hal ini, kepolisian Republik Indonesia ada operasi namanya operasi pekat, penyakit masyarakat. Jadi, dalam kegiatan tersebut yang sudah berlangsung tadi pagi kami mengamankan tiga orang beserta barang bukti yang sama-sama kita sudah ketahui berjumlah 28 ekor anjing. Sebelumnya pencurian anjing dengan kekerasan marak di wilayah Sulawesi Utara. Untuk melancarkan kejahatannya, para tersangka memberikan racun kepada anjing peliharaan warga. Setelah anjing tak berdaya, mereka memukulinya hingga tewas. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.